Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Ribbon Andika menendang kerikil selama berjalan, dia sedang merasa sangat marah, selalu begitu setiap harinya Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah Penyebabnya hanya satu, yaitu usaha warung mie ayam dan bakso miliknya tidak selaris usaha milik adiknya Harus dengan cara apa lagi supaya usahaku makin laris? Kalau bisa, sekalian saja usaha adikku bangkrut, bisa-bisanya ia juga membuka warung mie ayam dan bakso juga Gerutu Andika berbicara sendiri, lama-lama ia merasa pusing memikirkannya Langkah Andika terhenti karena seorang pria tua bertubuh bungkuk berdiri di hadapannya Sosok yang tidak Andika kenal itu, memberikan selembar kertas kepadanya Maaf kek, tolak Andika Ia menebak, kemungkinan brosur sedot wc atau jasa memperbaiki genteng keliling Terimalah, baca dulu, barangkali kamu membutuhkannya Bukannya, ucap kakek tersebut Andika dengan berat hati menerimanya Lalu, membaca tulisan di kertas tersebut Di atas kertas, tertulis informasi tentang pesugian kerah Terpampang jelas, kalau pesugian tersebut menjamin Bahwa pelakunya pasti akan mendapatkan kekayaan berlimpah Andika terdiam sejenak Brosur itu, seolah menjawab keresahannya selama ini Andika sebenarnya tertarik Tetapi masih agak ragu Karena setahunya, pesugian adalah bagian dari ilmu hitam Pasti ada syarat aneh yang harus ia lakukan Belum lagi larangannya Memikirkan dirinya terlibat perjanjian dengan maluk-maluk gaib Sudah membuat Andika ketakutan Saat Andika menatap ke depan Ia tidak lagi menemukan kakek tersebut Begitu yang melihat ke belakang Juga tidak ada sosoknya Andika menggaru kepala Berpikir bahwa cepat sekali kakek itu menghilang Padahal jalan saja susah Maksud hati Andika ingin bertanya lebih lanjut Tentang pesugian itu Barangkali kakek tersebut mengetahuinya Atau terlibat dalam pesugian kerah Andika mengangkat bahu Dia masih belum bisa memutuskan Andika pun melipat empat kertas tersebut Lalu memasukkan ke kantung baju Kusimpan sajalah Kalau-kalau butuh Ucap Andika berlalu pulang Esok paginya Andika membuka warung Seperti biasa Berharap kali ini ada banyak pelanggan yang mampir Sayangnya Sampai tengah hari Satupun pelanggan belum muncul Sungguh berbanding terbalik Dengan warung mie ayam dan bakso milik adiknya Agung Takdir yang menurut Andika sangat timpang itu Membuatnya kesal Melihat kondisi warung miliknya yang terus sepi sampai sore Andika menjadi teringat dengan brosur itu Andika pun akhirnya memutuskan Untuk mengikutinya Nomor kontak yang bisa dihubungi Andika Disimpan Dan langsung ia menelpon Selamat sore Saya berniat untuk mengikuti ritual pesugian kerah Bagaimana ya caranya? Tanya Andika Saat panggilan tersambung Ia tidak peduli soal tata kerama dan langsung bertanya Kamu menghubungi orang yang tepat Datanglah ke TP Ungu Jang besok malam Begitu sampai Kamu langsung masuk saja Ke satu-satunya rumah yang ada di sana Jawab si penerima telpon dengan nada datar Dari suaranya Andika mengetahui seorang lelaki dewasa Maaf Kalau boleh tahu Nama bapak siapa? Tanya Andika lagi Namun Alih-alih menjawab Sambungan telpon malah langsung diputuskan secara sepihak Meski itu membuat Andika bingung sekaligus kesal Tetapi ia sudah memantapkan hati Untuk datang ke lokasi tersebut Andika lelah dengan kehidupan seperti ini Ia tidak peduli caranya Yang penting kehidupannya berubah Kesokan malamnya Andika pergi ke lokasi tersebut Ia datang sendiri bermodalkan keberanian Andika menghentikan sepeda motornya Ketika sampai di sebuah gubuk reot Dari jarak jauh Andika sudah mencium bau kemenyan Tak jauh dari gubuk itu Di sebelah kanannya Adalah TPU Ungu Jang Cahaya di sekitar sangat sedikit Rumah tersebut hanya diterangi oleh Obor Banyak pohon-pohon besar Dan semak belukar Angin berembus Meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang Di sekitar Terdengar suara jangkrik Dan burung hantu Yang saling bersahutan Andika merasa ketakutan Tetapi besarnya ambisi Membuatnya bertahan Silakan masuk Suara dari dalam mengejutkan Andika Membuat kakinya gemetaran Padahal Andika hanya berdiri di depan pintu Dan belum mengetuknya Orang yang di dalam Seolah sudah tahu Bahwa tamu akan datang Ketika Andika membuka pintu Ia berhadapan dengan sosok laki-laki tua Dengan jenggot putih yang panjang Memakai pakaian serbah hitam Dan setiap jarinya dipenuhi batu akit Duduk Ucap laki-laki itu Andika menurut Tanpa banyak tanya Ia langsung duduk bersila Di hadapan laki-laki itu Panggil saya Mbah Ribut Saya adalah juru kunci di sini Katakan apa tujuan Kamu datang kemari Ucap Mbah Ribut Memperkenalkan diri Saya Ingin Usaha saya laris Dan Jadi Kayaraya Mbah Jawab Andika terbata-bata Ia merasa takut Karena ditatap begitu tajam Oleh Mbah Ribut Kamu datang ke orang yang tepat Ucap Mbah Ribut tersenyum Ia meminum segelas air putih Sebelum melanjutkan Kalau kamu ingin semua itu Kamu harus mengikuti ritual pesugian kera Ritual dilakukan di TPU sebelah Di sana Ada banyak kera yang jumlahnya Tidak pernah bertambah Atau berkurang Kera-kera tersebut Adalah sosok sakti Yang akan membuat keinginan kamu terkabul Tapi Kamu harus menghormati kera-kera tersebut Sebagai leluhur di sana Saya mengerti Mbah Lalu Bagaimana cara mengikuti ritual itu? Tanya Andika Kamu harus menyiapkan segala keperluan untuk ritual Ingat baik-baik Besok Kamu harus membawa pisang emas satu sisir Bunga kembang tujuh rupa Lilin lima buah Air sumur yang dimasukkan ke dalam kendi berwarna emas Daging ayam berwarna hitam Kemenyan Dan daun jeruk purut Jawab Mbah Ribut Baik Mbah Balasan Dika Sambil mengingat kembali apa yang dikatakan Mbah Ribut Dalam hatinya Besok malam Kamu harus bersemadi Seorang diri Di TPU itu Sambil mengatakan apa yang kamu inginkan Bila pisang yang kamu bawa habis Dan kamu merasakan angin kencang Itu tandanya doa kamu terkabul Untuk mengikuti ritual ini Ada hal yang menjadi syarat dan pantangan Ujar Mbah Ribut Apa itu Mbah? Tanya Andika antusias Syaratnya adalah tumbal Kamu harus memberi tumbal nyawa dalam ritual ini Sekarang saya tanya Siapa yang mau kamu tumbalkan? Mbah Ribut balik bertanya Andika tersenyum lebar Tanpa berpikir panjang Ia langsung menyebutkan satu nama Agung Sudera Jatbah Ia adalah adik saya Baribut mengangguk paham Sedangkan pantangannya Kamu tidak boleh memukul Atau menyakiti kera Akan ada seekor kera Yang harus kamu rawat di rumah Beri ia makan bunga kembang tujuh rupa Dan pisang emas Setiap malam satu suro Kamu harus memberikan sumbangan untuk kera-kera yang ada di TPU Jika kamu melanggar salah satunya Maka nyawamu sendiri yang akan menjadi tumbal Ucap Mbah Ribut menjelaskan Andika sedikit terkejut Ia bertekad untuk menurutinya Agar tidak menjadi korban Setelah mendengar penjelasan lain dari Mbah Ribut Andika pulang ke rumah Ia harus bangun pagi Untuk menyiapkan semua keperluan untuk ritual besok malam Kesokan malam pun tiba Andika sudah membawa semua yang diperintahkan Mbah Ribut Ia masuk ke TPU dengan jantung berdegup kencang Rasa takutnya sungguh besar Belum lagi Andika melihat kera-kera itu berdiri diam Di daan-dahan pohon Mereka semua menatap Andika dingin Seperti ingin menerkamnya Andika bisa melihat beberapa dari mereka memiliki mata yang menyala merah Membuat ia tidak berani mendongak ke atas Andika lantas duduk di sebuah taman yang kosong Ia meletakkan semuanya di atas pelepa daun pisang Yang diambilnya di pintu masuk kuburan Sesuai arahan dari Mbah Ribut Lilin-lilin dinyalakan di atas batu Andika duduk bersila Dengan kedua telapak tangan dirapatkan Lantas Dengan mata terpejam Andika mulai membaca doa Yang agung Saya memiliki keinginan Wahai penguasa Keinginan saya adalah Menjadi kaya raya Dan punya usaha yang laris Saya sudah menyiapkan tumbal Untuk yang mulia Penuhilah keinginan saya Wujudkanlah keinginan saya Saya bersedia Tunduk kepada yang agung Beberapa saat kemudian Andika merasakan angin yang bertiup sangat kencang Dinginnya membuat ia menggigil Ketika Andika membuka mata Banyak kera-kera di sekitarnya yang berbutan pisang Senyum Andika muncul Melihat pisang emas tersebut sudah habis Yang berarti Bahwa keinginannya akan terpenuhi Sebelum pulang Andika singgah ke rumah Mbak Ribut Ia diberikan sekor kera Andika pun membawa hewan tersebut dengan hati-hati Ia memasukkannya ke dalam kandang Yang sudah dilapisi kain hitam Untung saja ketika Andika sampai rumah Istri dan anaknya belum bangun Andika langsung memasukkan kera tersebut Ke gudang belakang rumah Yang sudah tidak terpakai Tidak ada seorang pun yang tahu Bahwa Andika mengikuti ritual pesugihan kera Ia benar-benar menjalani perintah Mbak Ribut Memberi kera itu makan tepat waktu Memandikannya Dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Baru satu hari setelah Andika melakukan pesugihan Hasilnya sudah terlihat Warung Andika perlahan mulai ramai Yang tentu membuatnya sangat senang Beberapa pembeli yang datang Sebenarnya sudah pernah beli di warung Andika Tetapi tidak kembali lagi Karena rasanya kurang sedap Hari ini Langkah mereka tertarik untuk makan Di warung Andika sekali lagi Itu adalah daya pikat hasil pesugihan kera Ini enak banget loh Kayaknya dulu kita pernah makan disini Terus biasa saja Sekarang enak banget Malah lebih enak dari warung Pak Agung Ucap seorang wanita berambut sebahu Iya Kita makan disini saja lain kali Kalau enak begini Bisa setiap hari aku makan bakso Sahut teman di sebelahnya Andika tersenyum Mendengar pembicaraan mereka Selamat datang Selamat menikmati Ucap Andika dengan lantang Menyambut pembeli Warungnya sangat ramai Setiap ada yang pulang Pasti ada yang datang Meski kewalahan Andika puas Karena laci meja pembayaran Penuh sesak dengan uang Waktu berlalu Itu adalah hari pertama Yang sangat melelahkan Sekaligus menyenangkan bagi Andika Malamnya pukul sebelas Andika terbangun dari tidurnya Karena mendengar suara ketukan di pintu Dengan malas dan menggerutu Ia bangkit Begitu membuka pintu Andika melihat Agung Dan beberapa warga laki-laki Sudah berdiri di sana Ada apa? Tanya Andika ketus Sambil mengucek mata yang masih mengantuk Abang Ayo ikut ronda Ajak Agung yang tangannya Sudah memegang senter Ya Pak Andika Selama Pak Andika tinggal di sini Bapak tidak pernah ikut meronda Sama sekali loh Ujar Pak Samad di samping Agung Andika mendecap sebal Lalu menguap Malas Kalian sajalah Aku mengantuk Serunya ketus Sembari membalikan badan Pak Andika beda banget Sama Pak Agung Contoh dong Pak Agung Rajin meronda bareng kita Aktif sama kegiatan desa Pak Andika tidak ramah Tidak yakin Kalian benar-benar saudara Celetuk Pak Samsul di belakang Kalimatnya Sukses membangkitkan rasa marah Andika Tanpa banyak bicara Andika langsung menutup pintu dengan keras Suara daun pintu yang dibanting Membuat mereka semua terkejut Ini adalah hal lain yang membuat Andika membenci Agung Sikapnya yang so baik Kerap membuat para warga banyak yang membandingkan Andika dengan adiknya itu Agung dinilai masyarakat sebagai orang yang ramah Aktif setiap ada kegiatan desa Suka menolong dan sebagainya Sedangkan Andika dinilai sebaliknya Padahal di mata Andika Agung hanya sebatas cari perhatian Ramainya usaha Andika Terus berlangsung setiap hari Satu kalipun warungnya tak pernah sepi Andika berdiri di depan warungnya Untuk mengintip warung Agung Ia tertawa Melihat usaha milik adiknya sepi Andika tidak menyesal Mengikuti ritual tersebut Andika dan Agung Adalah saudara Kedua orang tua mereka sudah meninggal Sejak Andika lulus SMA Dan Agung baru masuk ke SMA Semenjak orang tua mereka meninggal Andika menjadi tulang punggung Untuk menghidupi diri dan adiknya Andika tidak kuliah Dan juga Agung ikut kerja serabutan Setelah pulang sekolah Untuk membantu Andika Tidak ada satupun keluarga dari pihak ibu atau ayah Yang bersedia untuk membantu Hidup terus berlangsung Sampai keduanya memiliki kehidupan keluarga masing-masing Keduanya sempat berpisah jarak yang jauh Andika tinggal di Jawa Tengah Sedangkan Agung tinggal di Jawa Timur Awal mulanya Andika membuka usaha Karena ia dulu sudah pernah bekerja Sebagai bantu-bantu tukang masak Di sebuah warung mie ayam dan bakso Dari ilmu dan modal yang Andika miliki Ia kembangkan ilmunya menjadi resep sendiri Andika pun memutuskan Untuk membuka warung mie ayam dan bakso Yang sudah berjalan selama dua tahun Namun Semenjak Agung pindah di dekat rumahnya Dan mendirikan usaha yang sama Jualan Andika menjadi sepi Awalnya Andika senang bisa bertetangga dengan Agung Tetapi lambat laun Perasaan itu berubah Menjadi rasa benci Karena Agung menjadi saingannya Sekarang Andika puas Karena bisa menghancurkan usaha adiknya sendiri Sore harinya Terdengar keributan di warung Agung Beberapa warga Tampak mengerubungi Melihat itu Andika pun buru-buru datang Untuk melihat apa yang terjadi Kenapa ini pak Tanya Andika Pagung selama ini Jualan jorok banget Masa ada bulu kerah di kuami ayam Jawab Pak Samad Sambil menunjukkan bulu kerah yang ditemukan Mengingat citra Agung Sebagai pemuda baik-baik Para warga sama sekali Tidak menyangka hal ini Termasuk Andika Ini sama sekali bukan ulahnya Andika tidak pernah berdoa Soal menghancurkan usaha Agung Walau bukan berarti Ia tidak senang Pak Saya tidak mungkin menaruh bulu kerah Di dagangan saya Ini pasti fitnah pak Buat apa saya melakukannya Ucap Agung membelah diri Sudah ketahuan masih mengelak Kalau memang fitnah Apa kamu bisa membuktikan Siapa pelakunya Tanya Pak Samad Agung seketika terdiam Ia tidak bisa menjawab Atau membuktikan apapun Jangan-jangan Pak Agung Selama ini ikut ritual Pesugian kerah Seru seseorang di kerumunan Andika yang mendengarnya Langsung menegang Tapi Ia mencoba bersikap Biasa saja Jika Andika bertingkah aneh Yang ada orang-orang akan curiga Andika baru tahu Kalau ternyata banyak keluarga Yang mengetahui ritual itu Saya malah tidak tahu Sama sekali apa yang Bapak bilang Ujar Agung Halah Bohong itu Awas kalau nanti terbukti benar Kami akan bertindak Seru yang lain Warga akhirnya Membubarkan diri Para pembeli Meninggalkan warung Tanpa membayar Mereka tidak mau lagi Membeli di warung Agung Mengikuti suasana Andika berjalan Kembali ke rumahnya Ia mendadak ingat Kalau ini bisa jadi Bantuan dari Kerah yang dipiaranya Sesampainya di rumah Andika masuk ke gudang Tempat peliharaannya Kebetulan sudah waktunya Untuk memberi makan Kerah tersebut Apa semua ini Bantuan dari Leluhur Kerah Pikir Andika Saat melihat Kerah itu Mengupas pisang emas Andika tertawa Memikirkan hal itu Ia tidak perlu Capek-capek Untuk mengacaukan Dagangan Agung sekarang Usaha adiknya itu Sudah hancur Berantakan Sebelumnya Andika memang pernah Menyabut tas Dagangan Agung Ia menyuruh Seseorang Untuk melakukan Rencananya Ia membayar Orang tersebut Untuk menaruh Bangkai tikus Di kuah masakan Agung Sayangnya Rencana itu Gagal Karena orang Yang ia bayar Malah tertangkap Akibat dari Bulu kerah Di kuah mie ayam Agung Tidak ada lagi Yang mau Membeli dagangannya Selain Bulu kerah Hal aneh juga Terjadi di sekitar Warung Agung Setiap orang Yang melintas Di depannya Mencium Bau kotoran Kerah Mereka juga Melihat kulit-kulit Pisang Bertebaran Semakin hari Warga mulai Risi Mereka akhirnya Ramai-ramai Datang ke rumah Agung Untuk mengusirnya Tidak terkecuali Andika Juga menjadi bagian Dari warga Yang mengerumuni Rumah Agung Andika ingin Mengasut warga Kehadiran Agung disini Sudah meresahkan warga Jika Agung memang Memelihara Kerah Jangan sampai Kotoran dan kulit pisang Mengganggu kami Kami kecewa dengan Bapak Terutama semenjak Kasus Bulu kerah itu Ternyata Bapak selama ini Jorok sekali Ucap Kepala Desa Tidak habis pikir Pak Maaf Saya tidak ada Memelihara Kerah Dan kami Tidak tahu Kenapa bisa ada Kotoran kerah Kulit pisang Apalagi Bulu kerah itu Ucap Agung Memelas Ia tidak tahu Lagi caranya Membelah diri Sudah Bapak Bapak Mending kita suruh Saja Agung Untuk tutup warungnya Seru Andika Mengasut warga Kau benar Andika Mulai besok Pak Agung Tidak perlu Jualan lagi Warung Bapak Harus ditutup Ucap Kepala Desa Tegas Malamnya Saat Agung Pergi ke belakang Untuk buang air kecil Ia melihat Sekor kerah Di atas meja Ya ampun Kerah siapa itu Kenapa bisa ada disini Ucap Agung Bertanya-tanya Saat Endak Menangkapnya Kerah itu Lebih dulu Lompat Dan berlari Ke belakang rumah Agung Sontak berlari Mengejarnya Sayangnya Agung Kehilangan jejak Karena kerah tersebut Berlari Ke pepohonan Apa mungkin Itu kerah yang selama ini Mengacaukan warungku Batin Agung Penasaran Saat Endak berbalik Tiba-tiba Agung Merasa ada Tepukan di bahunya Begitu Agung Membalikan badan Ia terkejut Karena tidak Menemukan siapa-siapa Tapi bukan itu Yang mengejutkan Agung Melainkan Sosok bertubuh Pendek Dengan kedua Tangan panjang Yang memegangi Pundaknya Tubuh sosok itu Berwarna hitam Wajahnya rusak Dan mengeluarkan darah Sosok itu Menyeringai tajam Hingga menampakkan Gigi taringnya Agung langsung Berteriak Dan berlari kencang Tetapi Dia masih merasakan Adanya tangan Yang mencengkram Bahunya Ketika melihat Ke belakang Agung terbelalak Saat mahluk itu Bergelantungan padanya Lepas Tidak Lepas dariku Seru Agung Menepis tangan hitam Di pundaknya Sebelum masuk Ke rumah Dan mengunci pintu Nafas Agung Tersengal Saat tubuhnya Yang bersandar Di pintu Mulai merosot Ia dapat melihat Istrinya yang Mengampiri Dengan wajah panik Ada apa teriak-teriak Mas Kamu dari mana Malam-malam begini Tanya wulan Cemas Ia terbangun Mendengar Jeritan suaminya Agung Tidak menjawab Ia masih terpukul Dengan kejadian barusan Melihat kondisi Agung Yang tampak lelah Wulan memutuskan Untuk bangkit Dan mengambil Segelas air Ini mas Diminum dulu Ucap Wulan kembali Dengan cangkir Di tangan Agung minum Dengan cepat Hingga habis Setengah Namun Ketika Ia mau Menghabiskan Sisanya Agung terkejut Melihat air Di dalam cangkir Berubah menjadi Darah Spontan Agung Mencampakan Gelas itu Hingga pecah Lalu Meludahkan Darah Yang sempat Ia telan Agung Bergidik Melihat air Ludanya Berwarna Merah Kenapa Mas Kenapa Dibuang Airnya Tanya Wulan Tidak Mengerti Saat Agung Menatap Wajah Wulan Di depannya Ia Begitu Kaget Karena Ali-Ali Melihat Para Secantik Istrinya Ia Malah Menatap Sosok Menyeramkan Dengan Bola matanya Menjuntai Keluar Dan Lidah Menjulur Sampai Kelantai Saking Takut Dan Terkejutnya Agung Seketika Jatuh Pingsan Agung Menunjukkan Tingkah Aneh Setelah Bangun Ia Kerap Menggaruk Garuk Seluruh Badan Sambil Melompat Lompat Ia Juga Menirukan Suara Keras Sepanjang Waktu Wulan Yang Panik Memanggil Seorang Ustadz Untuk Membantu Untungnya Kondisi Agung Bisa Dipulihkan Namun Keanehan Tidak Hanya Sampai Disitu Agung Terkena Penyakit Kulit Beberapa Hari Kemudian Badannya Seperti Bersisik Mudah Terkelupas Dan Mengeluarkan Nanah Yang Berbau Tidak Sedap Hal Itu Membuat Wulan Prihatin Apalagi Agung Dianggap Pembawa Virus Desa Mereka Terganggu Melihat Kulit Tubuh Agung Yang Menjijikan Setelah Dibiarkan Selama Satu Minggu Akhirnya Para Warga Sepakat Untuk Mengusir Agung Dan Wulan Dari Desa Jangan Usir Kami Pak Bu Kami Tidak Punya Tempat Tinggal Lain Ucap Wulan Terisak Agung Hanya Bisa Terdiam Membuka Mulut Hanya Akan Membuat Luka Di Sekitar Pipinya Itu Urusan Mau Ketularan Penyakitmu Teriak Seorang Warga Dengan Lantang Agung Dan Wulan Menangis Di Desa Keluarga Mereka Terpaksa Meninggalkan Desa Andika Tersenyum Puas Melihat Hal Itu Kini Warung Milik Agung Sudah Tutup Dan Adik Yaitu Diusir Dari Desa Kehidupan Agung Makin Susah Penyakit Aneh Yang Ia Derita Terus Menggerogoti Tubuhnya Wulan Sudah Tetapi Segala Macam Obat Tidak Ada Yang Berhasil Pengobatan Tradisional Pun Tidak Berpengaruh Kehadiran Agung Ditolak Dimanapun Karena Tidak Ada Yang Mau Tertular Pada Akhirnya Agung Dan Wulan Terpaksa Tinggal Sementara Di Sebuah Rumah Terbengkalai Didekat Jalan Mereka Setidaknya Bisa Bermalam Tanpa Takut Kehujanan Disana Sayangnya Agung Tidak Bisa Bertahan Haminya Meninggal Dunia Dengan Banyak Ruka Cakar Di Sekujur Tubuh Warung Andika Tidak Lagi Punya Pesaing Usahanya Pun Semakin Ramai Andika Juga Sekarang Memiliki Banyak Harta Semua Berkat Ritual Pesugian Kera Yang Ia Jalani Malam Ini Adalah Malam Satu Suruh Sesuai Dengan Perjanjian Andika Harus Memberikan Sumbangan Kepada Kera Kera Di TPU Sumbangan Berupa Pisang Emas Sepuluh Sisir Nasi Tumpeng Telur Ayam Kampung Yang Sudah Direbus Sebanyak 20 Buah Bunga Kembang Tujuh Rupa Daging Ayam Utuh Sebanyak Tujuh Ekor Daun Jeruk Purut Dan Juga Kemenyian Semua Akan Disajikan Sebagai Persembahan Untuk Menghormati Kera Kera Yang Ada Di Sana Yang Agung Terimalah Sumbangan Dari Saya Sebagai Bentuk Terhadap Yang Mulia Wujudkan Terus Keinginan Saya Wujudkan Terus Keinginan Saya Andika Membaca Doa Sementara Kera-kera Tersebut Menyantap Hidangan Yang Dibawa Olehnya Andika Memperhatikan Sekeliling Banyak Orang Yang Melakukan Ritual Sama Untung Saja Tidak Ada Yang Mengenal Andika Dan Tidak Ada Yang Andika Kenal Setelah Selesai Ritual Andika Menemui Mbah Ribut Bagaimana Keinginanmu Tanya Mbah Ribut Saya Senang Sekali Karena Keinginan Saya Sudah Terpenuhi Terima Kasih Mbah Jawab Andika Tersenyum Penampilannya Jauh Berbeda Dari Dulu Berterima Kasih Lah Kepada Kera Yang Kamu Rawat Ucap Mbah Ribut Dibalas Sanggukan Mantap Oleh Andika Lalu Siapa Yang Akan Menjadi Tumbal Selanjutnya Tanya Mbah Ribut Andika Seketika Melotot Mendengar Ucapan Mbah Ribut Bukankah Saya Sudah Menumbalkan Agung Ia Adik Saya Sendiri Mbah Ribut Terkekeh Mendengar Keterkejutan Andika Ia Agaknya Sudah Menduga Hal Itu Iya Kamu Memang Sudah Menumbalkannya Dan Ia Sudah Mati Tapi Kalau Kamu Ingin Menjaga Kekayaan Hasil Dari Persugian Ini Harus Ada Tumba Selanjutnya Dari Keluar Jelas Sembah Ribut Setelah Berpikir Panjang Keputusan Andika Bulat Ia Menarik Nafas Dalam Sebelum Menyebutkan Sebuah Nama Burhan Iya Om Saya Andika Juga Membenci Burhan Adik Dari Ayahnya Karena Dulu Burhan Sama Sekali Tidak Ada Membantu Andika Dan Agung Saat Orang Tuanya Meninggal Waktu Berlalu Warung Andika Semakin Ramai Kekayaannya Juga Sudah Sangat Banyak Andika Sudah Merenovasi Rumah Bahkan Ia Juga Punya Mobil Mewah Namun Dibalik Semua Itu Andika Harus Mengorbankan Anggota Keluarga Untuk Dijadikan Tumbal Hal Itu Membuat Andika Tertekan Pada Akhirnya Andika Lelah Dengan Semua Ini Ia Pun Datang Untuk Menemui Mbah Ribut Mbah Saya Tidak Sanggup Lagi Menjalankan Ritual Ini Saya Ingin Berhenti Ujar Andika Mbah Ribut Tertawa Tidak Bisa Seharusnya Kamu Berhenti Setelah Tumbal Pertama Sekali Kamu Memberikan Tumbal Kedua Kamu Akan Terikat Selamanya Bukankah Kamu Juga Ingin Semua Keinginan Terwujud Iya Mbah Saya Mau Tapi Kalau Harus Menumbalkan Manusia Terus Menerus Seperti Ini Saya Tidak Bisa Mbah Keluagung Terus 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 Tanya Mbah Ribut Andika Menjambak Rambutnya Ini Pilihan Yang Sangat Sulit Anggota Keluarga Andika Yang Terdekat Hanya Tersisa Dua Orang Yaitu Anak Atau Istrinya Siapa Juga Yang Segila Itu Mau Mengorbankan Anak Atau Istrinya Diki Anak Saya Ucap Andika Berlinang Air Mata Ia Tidak Punya Pilihan Lain Menyerahkan Nyawa Orang Lain Lebih Mudah Daripada Menyerahkan Diri Sendiri Semenjak Andika Mengorbankan Diki Ia Sangat Memanjakannya Andika Jadi Semangat Menjalani Hidup Mengetahui Putranya Akan Mati Cepat Atau Lambat Meski Usahanya Ramai Andika Tidak Merasa Bahagia Ia Juga Jarang Kewarung Para Karyawan Yang Bekerja Andika Selalu Berdiam Diri Di Rumah Bermain Bersama Diki Yang Mulai Mengalami Gangguan Dan Gejala Seperti Korban Lain Yang Ia Tumbalkan Diki Kerap Berteriak Histeris Kesurupan Dan Juga Menderita Penyakit Kulit Ayo Mas Kita Harus Tolong Diki Aku Tidak Mau Diki Kenapa Napa Rengek Istrinya Entah Sudah Yang Keberapa Kali Diki Dibawa Berobat Tapi Tidak Membuahkan Hasil Tidak Seperti Istrinya Andika Pasrah Karena Tahu Bahwa Putranya Tidak Akan Selamat Andai Putri Tahu Bahwa Diki Meninggal Karena Ditumbalkan Oleh Suaminya Entah Akan Semurka Apa Sayangnya Putri Adalah Perempuan Yang Kekurangan Rasa Ingin Tahu Ia Dari Awal Menurut Saja Ketika Andika Bilang Jangan Membuka Gudang Hidup Andika Hancur Saat Diki Meninggal Dunia Dua Minggu Setelah Ditumbalkan Tubuh Andika Jadi Semakin Kurus Wajahnya Pucat Ia Tidak Bisa Tidur Dan Tidak Berselera Makan Andika Benar Benar Terpuruk Tidak Terima Dengan Takdir Andika Mendatangi Kembali Rumah Mbak Ribut Mbah Saya Ingin Berhenti Anak Saya Sudah Mati Saya Tidak Mau Istri Saya Juga Meninggalkan Saya Andika Memohon Sampai Bersujud Di bawah Kaki Mbak Ribut Tidak Bisa Kau Harus Mengorbankan Istrimu Tegas Mbak Ribut Tidak Merasa Iba Mbah Ambil Semua Kekayaan Saya Buat Apa Saya Kaya Kalau Hidup Seorang Diri Tanya Andika Berlinang Air Mata Memang Begitulah Akhirnya Kamu Hanya Hidup Sendiri Dengan Semua Keinginan Yang Sudah Terpenuhi Ucap Mbak Ribut Tampak Tidak Peduli Andika Menggeleng Ini Bukan Keinginannya Saya Tidak Butuh Itu Mbah Bukankah Mbah Pernah Bilang Kalau Saya Melanggar Ritual Ini Maka Nyawa Saya Menjadi Taruhannya Lebih Baik Saya Tidak Mau Menumbalkan Istri Saya Mbah Biar Saya Menumbalkan Diri Saya Sendiri Seru Andika Memohon Ia Tidak Sanggup Kalau Harus Melihat Istrinya Mati Mbah Ribut Menatapan Dika Cukup Lama Ia Lalu Menggelengkan Kepala Pelan Sambil Menghelah Nafas Panjang Sayangnya Kamu Terlambat Sudah Diputuskan Mau Istrimu Akan Menjadi Tumbal Selanjutnya Sekaligus Andika Menangis Meraung-raung Mendengarnya Tanda Sudah Segala Kebahagiaan Yang Ia Miliki Memang Penyesalan Selalu Datang Belakangan Andikanya Bisa Pasrah Meratapi Nasibnya Setiap Hari Ia Memandang Wajah Putri Dengan Penuh Cinta Dan Sesal Membayangkan Dua Minggu Lagi Istrinya Akan Pergi Untuk Selamanya Andika Merasa Tidak Bisa Hidup Seluruh Semangatnya Telah Patah Setiap Hari Ia Selalu Menangis Perasanya Benar-benar Hancur Lambat Laun Putri Juga Mengalami Hal Yang Sama Seperti Diki Hingga Ia Meninggal Dunia Istriku Anakku Dimana Kalian Tolong Jangan Pergi Jangan Tinggalkan Aku Rinti Andika Sembari Melangkah Gontai Ia Tidak Peduli Dengan Tatapan Warga Desa Yang Iba Lima Hari Setelah Kepergian Putri Andika Mengalami Gangguan Jiwa Ia Sering Berteriak Menangis Dan Tertawa Warungnya Tak terurus Lagi Hingga Bangkrut Penampilannya Lusuh Dan Badannya Bau Hilang Sudah Andika Yang Kaya Raya Sekarang Ia Hanya Orang Biasa Yang Terkena Gangguan Jiwa Teringat Soal Kera Di Gudang Andika Masuk Dengan Amarah Yang Memuncak Kera Itu Masih Ada Di Sana Berdiam Diri Menunggu Jata Makan Emosi Andika Seketika Meledak Melihatnya Ia ingat Kalau Kera Itu Adalah Asal Mula Segalanya Jadi Begini Ini Semua Gara Gara Kau Teriak Andika Mengambil Sebuah Kayu Balok Yang Terdapat Paku Berkarat Di Ujungnya Andika Lantas Menggunakan Balok Kayu Tersebut Untuk Membunuh Kera Di Hadapannya Hingga Tewas Melihat Kera Itu Bersimba Darah Andika Tertawa Kencang Malam Harinya Saat Andika Berjalan Keluar Rumah Sambil Bicara Sendiri Ia Diserang Oleh Puluhan Kera Yang Datang Dari TPU Kera Kera Itu Berlompatan Dari Pohon Kepohon Berlari Di Atap Rumah Rumah Tampak Bengis Menuju Andika Yang Sedang Berada Di Tempat Terbuka Andika Tidak Bisa Melawan Saat Puluhan Kera Itu Mulai Menggigit Dan Mencabik Tubuhnya Andika Meninggal Dunia Dengan Kondisi Yang Sangat Mengenaskan Terima Kasih Sudah Mendengarkan Wassalamualaikum Warmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa Kembali Sapunyere Pegat Simpai Paturai Patepang Dei Sok